Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sementara itu di Hukum Bulog, Budiwak Seso membantah tidak menyerap beras dari petani di mana gudang bulog saja dapat menampung 3,6 juta ton atau stok setahun. Budiwak Seso menyatakan bulog hanya menyerap hasil beras petani dengan kriteria kadar air rendah di mana menurutnya kualitas beras cianjur menurun. Berminat, sudah ada aturannya bawah, kadar airnya sekian, jadi kita nggak bisa keluar dari situ Pak, CBP sekali lagi. Kalau untuk komersil begitu ada perlahan penjualan kita, tidak lagi berkontak daripada itu, agar pun kita nanti mengikuti pasar Pak, untuk tetap menguntungkan petani Pak. Jika lah petani berharap bulog yang menerap beras itu sebanyak mungkin, karena kemampuan gudang bulog itu Pak untuk seluruh Indonesia, untuk CBP kita bisa menerapkan 3,6 juta ton Pak. Komisi 4 TPR juga mengingatkan agar bulog tidak lagi melakukan impor beras, meskipun Presiden Jokowi Dodo telah menegaskan Indonesia tidak akan impor beras hingga Juli 2021. Bulog diminta meningkatkan polinasi dengan kementan, kementer dan petani agar menyamakan kualitas sehingga dapat diserah maksimal. Info Lebaran 2021, Lebaran Sehat Unikal Ekonomi Untuk informasi Lebaran pagi hari ini, kita akan ikuti dari Simpang 5 Kriang Sidoarjo bersama Oni Arianto. Kita simak selengkapnya, Oni. Ya, mendengar, saat ini saya berada di Simpang 5 Kriang Sidoarjo dan kami laporkan di luar di arus kualitas di Simpang 5 Kriang Sidoarjo sudah sekali normal tampak kendaraan roda 2 mendominasi arus kualitas di Simpang 5 Kriang Sidoarjo. Dan hal itu terbunyi pada pagi, sejak pagi tadi, sampai 17.00 sampai jam 17.00 saat ini, banyak dari pekerja atau karyawan yang mulai Senin kemarin sudah masuk kerja. Hal ini terlihat seperti hari biasanya, para pekerja yang rata-rata naik sepeda motor sudah memandangi ruang gelasi penting dari arah Medo Kriang Sidoarjo ke arah Surabaya. Tampak sedikit pengusir yang melintasi Simpang 5 Kriang Sidoarjo. Namun sudah ada kesulitan dari kepolisian, kembangan dari polis Kriang Sidoarjo yang mengatur arus-arus lintas di Simpang 5 Kriang yang merupakan pertemuan kendaraan dari arah Medo Kriang Sidoarjo dan Bogang masuk ke arah Surabaya maupun sebaliknya. Dan dari arah Sidoarjo, Kriang Sidoarjo ke arah Jersing atau sebaliknya. Sedangkan untuk beberapa tubuh atau pasar hanya beberapa saja yang sudah kembali buka dan belum stabil diberikan kembali normal pada pagi hari ini cerah perawan. Namun kami ingatkan untuk Anda pendengar yang akan melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya untuk tetap berhati-hati. Itu dikarenakan ada beberapa ruang jalan yang bisa dikatakan bergelosong dan ada juga berlubang yang ini harus Anda waskodai agar tidak terjadi kebelasaan. Demikian, Oli Aranto mengaturkan dari Simpang 5 Kriang kembali ke Jakarta. Simpul Barang 2021, Lugaran Sehat, Pulihkan Ekonomi Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi pusat pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dengan berbekal surat keterangan dari perusahaan kosmetik, selebritas Raffi Ahmad, Pempergian ke Malang, Jawa Timur saat masa larangan mudik masih berlaku. Dalam pengakuannya, Raffi mengaku keberangkatan yang itu dalam rangka pekerjaan. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus protiga disampaikan di R. Abdul Yitilon. Laporan khusus Laporan khusus Laporan khusus Terima kasih telah berangkat ke Malang Raffi Ahmad kembali menjadi pembicaraan publik terakhir. Kali ini, Raffi menjadi sorotan usai dirinya mengunggah momen keberangkatannya ke Malang melalui kanal Youtube pribadinya. Ini kerja, kita mau kerja sama pembilang, dimakang, lalu gitu dibari, dan kita mau lihat timbul latrans. Keberangkatan Raffi menjadi perhatian karena dilakukan di masa budik Lebaran 2021, di mana perjalanan keluar kota atau daerah harus disertai sejumlah persyaratan. Kita sekarang berangkat ke Surabaya, habis itu, dan jalan ke Malang. Ada surat tugasnya guys, surat tugas dari NS Group untuk pekerjaan. Raffi mengungkapkan kepergiannya ke Malang karena harus melakukan sejumlah pekerjaan. Untuk itu, ia menyertakan surat keterangan dari perusahaan yang melakukan pekerjaan bersamanya sebagai salah satu persyaratan dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pekerjaan ke luar daerah. Kita mau ada kerjaan ke Malang, jadi kita akan surat tugas. Jadi kita ada surat tugas dari MS Group untuk surat tugas, surat perintah tugas. Surat tugas, pemerintah yang mat, bertugas, Vila Juraga 59 Batu. Jadi kita disana, kebetulan lagi mau ada syuting untuk kelihatan MS Group. Kita juga disini, makasih banyak nih dikasih pinjem private jetnya. Mas hilang, sekarang sana kerja. Jadi kita di Malang kerja. Sebelumnya, jurubicara sekaligus Ketua Timpakar Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito telah menyampaikan mekanisme yang harus dilewati oleh seseorang yang harus berpergian untuk urusan mendesak dengan beberapa ketentuan. Ketentuan ini dibuat berdasarkan penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Ementerian Perhubungan atas hasil survei PASKA Penangkapan Pendedaran Mudik selama masa Lebaran 2021. Oleh karena itu, sejak dari tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2021, negatif untuk pelaku perjalanan, baik PCR atau rapid antigen, maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan atau surat tanda negatif dari tes BINOS yang dilakukan di tempat keberangkatan. Selain itu, diperlakukan penambahan kriteria pelaku perjalanan yang dapat mengajukan surat izin pelaku perjalanan, yaitu masyarakat yang memiliki kepentingan pepergian non-mudik. Berdasarkan adendum surat edara nomor 13 Satgas Penanganan COVID-19, ada beberapa pihak yang mendapatkan pengecualian untuk melakukan perjalanan di masa arangan mudik. Di antaranya, mereka yang tengah bekerja atau dalam perjalanan dinas, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal. Ibu hamil untuk kepentingan persalinan yang didampingi oleh maksimal 2 orang, dan kepentingan non-mudik tertentu lainnya, yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa atau Lura. Dan kami juga akan menghadirkan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai keberangkatan seorang publik figur Rafi Ahmad dan timnya, Kemalang, meski dengan surat tugas. Nama saya Arya, menurut saya seharusnya Rafi Ahmad mengendal waktu keberangkatannya. Tidak di masa sarangan mudik karena meski dengan surat tugas, pasti ada banyak yang menkritik karena banyak masyarakat juga yang cukup sulit untuk melakukan perjalanan jauh. Nama saya Dika, kalau menurut saya sih sah-sah saja Rafi Ahmad mau berangkat kapan saja atau sudah ditunjukkan juga surat tugas perjalanannya sesuai dengan salah satu persyaratan dari pemerintah untuk perjalanan luar kota di masa larangan mudik. Nama saya Soekadila, benar-benar saya tidak apa-apa karena Rafi Ahmad dan timnya itu untuk pergi ke Malang karena ada urusan pekerjaan. Ini benar-benar sudah mengantungi izin pekerjaan. Pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti sejumlah orang yang ternyata berada di luar kota saat lebaran. Maksud kami adalah saat larangan mudik lebaran. Salah satunya adalah artis Rafi Ahmad. Naskah disusun dan dibacakan redaktur senior protigan, Widi Kurniawan. Selamat menikmati. Nilainya, dia mewakili kalangan muda ketika itu. Kedanti kemudian beberapa saat setelahnya Rafi Ahmad sempat dianggap bermasalah karena melakukan sesi foto bersama dengan protokol kesehatan yang tidak ketat. Kudik pun sempat mencepohkan Rafi Ahmad. Seadanya dia bukan pabrik figur tentu tidak akan ada masalah. Kali ini, ia juga mendapat sortan kembali karena berada di Malang Jawa Timur saat periode larangan mudik lebaran. Rafi Ahmad tidak pulang kampung ke Malang sebab bila Rafi pulang kampung, ia akan ke Bandung. Rafi sedang ada kerja di Malang. Hanya saja, publik sempat menyorotinya karena ia membutuhkan pabrik figur. Argumen Rafi adalah bahwa ia ke Malang dengan selat tinggal dari perusahaan milik liat media Pramana dan perginya juga menggunakan jet pribadi. Bagi aparatur sipil negara, bila kedapatan keluar kota, maka harus mendapat menunjukkan surat tugas kedidasan yang ditanggap tangani minimal oleh pejabat Esselon 2. Sedangkan, untuk perusahaan swasta harus ditanggap tangani oleh pimpinan tertingginya. Dan itu sudah dilakukan. Artinya, tidak ada masalah dengan surat tugas Rafi Ahmad. Problemnya hanya adalah bahwa Rafi Ahmad adalah seorang influencer, seorang tokoh, seorang pemerintah yang memiliki fans cukup banyak. Seandainya, Rafi sebagai influencer dan artis dapat memberi contoh tidak berpergian keluar kota dengan alasan apapun demi mematuhi inggungan pemerintah, pasti manfaatnya jauh lebih besar. Sebab nyatanya, kendatu pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik, ternyata masih ada 1,5 juta orang berpergian keluar kota pada periode larangan mudik. Kondisi ini juga yang membuat Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan perasaannya pada akun Instagram resminya. Jadi, ya sayang saja, Rafi Ahmad tidak memanfaatkan momentum menjadi influencer untuk mendukung program pemerintah. lain kali, mudah-mudahan ini tidak dilakukan lagi oleh Rafi Ahmad dan artis-artis lainnya. Demikian komentar, selamat pagi. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Sebelum menutup portal berita pagi ini, kami harus hadirkan informasi dari luar negeri. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akhirnya mendukung gencatan senjata antara Hamas dan Israel dalam eskalasi yang terjadi di Gaza. Dukungan tersebut diberikan Biden setelah menghadapi tekanan dari para pendukung HAM dan Partai Demokrat. Berikut kita simak kelaporan Retno Mandersari. Adanya tekanan yang kuat dari para pendukung HAM dan Partai Demokrat atas pemboman yang dilakukan Israel di Gaza sejak satu pekan terakhir, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akhirnya menyampaikan bukulan untuk gencatan senjata. Dalam sebuah pernyataan, Senin 17 Mei, Gedung Putih mengatakan, Biden menyatakan dukungannya untuk gencatan senjata dan membahas keterlibatan Amerika Serikat dan Mesir serta mitra lainnya menuju tujuan tersebut dalam panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Tanyahu. Juri bicara Gedung Putih, Jen Psaki, dalam konferensi pers menyatakan pendekatan melalui diplomasi intensif merupakan langkah yang diambil Amerika Serikat dalam menikapi meningkatnya eskalasi antara Hamas dan Israel di Gaza. Penyikiran kami pada titik ini adalah bahwa melakukan percakapan ini di belakang rakyat mempertimbangkan dengan terutera strategis penting kami dan kami memiliki dengan Israel. Juga dengan negara lain di kawasan adalah pendekatan yang paling konstruktif yang dapat kita ambil. Ditambahkan Saki, dalam pembicaraan melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel, Biden turut mengungkapkan keprihatinan atas konflik yang telah merenggutnya wawah warga sipil dari kedua belak pihak. Presiden juga mengungkapkan keprihatinannya bahwa konflik yang terjadi saat ini secara strategis telah merenggutnya wawah warga sipil Israel dan Palestina termasuk anak-anak ketika menyampaikan pesan Idul Fitri, Joe Biden mengungkapkan Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Israel dan negara di kawasan untuk tercitanya ketenangan yang berkelanjutan terhadap konflik Palestina-Israel. Saya juga percaya bahwa rakyat pangkuna dan Israel sama-sama berhak berkini dalam keselamatan dan keamanan serta untuk menikmati keberhasan kemampuan dan demokrasi yang setara. Administrasi saya akan terus terlibat dengan Palestina-Israel dan mutra kawasan lainnya untuk bekerja memiliki ketetangan yang berkelanjutan. Pada pertemuan yang digelar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPB Minggu 16 Mei Sekretaris General PBB Antonio Guterres menyebut konflik kekerasan antara Israel dan militan Gaza sangat mengerikan dan mendesat untuk gencatan senjata segera karena pecahnya pertempuran terburuk dalam beberapa tahun yang membentang menjadi tujuh hari dan memakan banyak korban sibil. Demikian Warta Berita Programa 3 Radio Republik Indonesia Tetaplah bersama kami untuk menyimpan informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Pagi Saya Arga Saputra dan saya Rizir Sarto Selamat Pagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!